Halo assalamualaikum teman-teman Nah, teman-teman disini saya akan melakukan suaranya dan selesai yaitu kenapa sih daun pisang tidak bisa basah ada yang tahu kenapa? ya betul, karena daun pisang memiliki jadilin, jadilin ini yang tidak bisa membuat daun pisang nah, teman-teman ini adalah contoh daun pisang dan ini daun cepokak nah, kita akan melakukan penilaman pada daun pisang dan daun cepokak apakah daun pisang lebih basah atau tidak dan juga daun cepokak wah, ternyata basah sedangkan kita siram daun pisang wah, tidak basah karena di daun pisang ini terdapat daun penilaman ini adalah perbedaan daun pisang dan daun cepokak daun cepokak basah sedangkan daun pisang tidak basah ketika disiram air semua bagian panaman ini dapat dimanfaatkan daunnya untuk untuk pepes dan pepes itu jantungnya untuk dimasak terus pisangnya untuk dimakan dan banyak banyak sampai jumpa sampai jumpa bye jangan lupa sampai jumpa two three three five five six